zombie apocalypse halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel ismail ade di video kali ini saya akan memberikan 5 tips kepada teman-teman bagaimana cara menemukan kunci mobil di game Project Zomboid karena di game ini mobil itu sangat penting agar kita bisa menyelamatkan diri dan lari dari kerumunan para zombie Oke tanpa basa-basi langsung saja kita simak cara atau tips yang pertama Oke langsung saja kita simak tips dan juga cara yang pertama ketika teman-teman berjalan dan bertemu mobil yang seperti ini teman-teman langsung saja dekati mobil tersebut dan periksa mobil tersebut terkunci atau tidak kalau tidak terkunci langsung saja teman-teman masuki mobil tersebut dan kita periksa apakah kunci mobil sudah ada di mobil atau belum caranya kita pindah ke kursi pertama dan setelah itu kita periksa barang atau kursi mobil seperti ini kita periksa satu-satu dan terakhir yaitu dilaci mobil dan kita periksa dan ternyata kita menemukan kunci mobil dan mobil tersebut bisa kita gunakan langsung saja teman-teman nyalakan mobil tersebut dan ini dia cara pertama yaitu memeriksa di kursi dan terakhir dilaci mobil dan selama teman-teman berhasil menggunakan atau mendapatkan semua mobil lanjut ke cara yang kedua ketika kita menemukan mobil seperti ini yang terkunci dan tidak bisa kita masuki dan dia terparkir pas di depan sebuah rumah langsung saja kita masuk ke dalam rumah tersebut dan kita cek lemari yang ada di dapur rumah tersebut dan kita periksa dan kita langsung saja menemukan sebuah kunci yang sudah ada atau tersimpan di dalam rumah langsung saja kita pergi ke mobil tersebut dan kita coba apakah benar itu kunci mobil dan ternyata berhasil kita mendapatkan lagi sebuah mobil baru yang bisa kita gunakan untuk melarikan diri dari kumpulan atau kerombolan zombie dan begitulah tips atau cara kedua kita periksa di laci yang ada di dalam rumah tersebut lanjut tips atau cara yang ketiga dan cara ketiga ini cukup ekstrim teman-teman karena kita harus membunuh dulu para zombie seperti ini ini dia kemungkinan ada banyak sekali zombie dan harus kita bunuh untuk mendapatkan kunci mobil kurang lebih ada 10 zombie yang harus kita bunuh sebenarnya kalau cuma satu sih gampang aja karena ini ada banyak harus kita bunuh semua agar kita bisa selamat dan terhindar dari gigitan zombie setelah zombie sudah terbunuh semua langsung saja kita periksa mayat zombie satu-satu karena mobil ini bisa terbuka dan sudah kita periksa di kursi atau dilaci tapi tidak ada kuncinya langsung saja kita periksa mayat zombie tersebut karena ini mobil polisi jadi kita harus memeriksa mayat-mayat zombie yang polisi dan ini dia mayat pertama kita kita periksa masih kosong lanjut kita merindu periksa mayat yang selanjutnya dan ini dia teman-teman kita berhasil lagi mendapatkan kunci mobil secara gratis yaitu dengan cara membunuh zombie polisi karena mobil tersebut punya polisi langsung saja kita coba di mobil pertama Apakah bisa atau bisa langsung kita nyalakan dan berhasil teman-teman tetapi mobil tersebut mogok atau mesinnya dalam keadaan rusak langsung saja kita coba lagi di mobil polisi yang kedua dan ini dia mobil yang kedua Apakah bisa kita gunakan dan bisa kita jalankan langsung kita pindah ke kursi satu dan kita nyalakan mesin dan tada berhasil teman-teman itulah tips yang ketiga ketika ada mobil polisi mobil ambulan dan disitu ada zombinya seperti polisi dan zombie yang seperti perawat langsung saja kita bunuh dan kita periksa mayatnya lanjut ke tips atau cara yang keempat ketika kita berjalan di sebuah parkiran mobil dan menemukan banyak sekali mobil seperti ini teman-teman dan kita sudah membuka mobil tersebut tetapi mobil tersebut terkunci dan kuncinya tidak ada caranya teman-teman tinggal klik usc atau klik option dan teman-teman klik yang ini dia teman-teman kita contoh dari atas teman-teman klik dulu dan turun ke bawah dan kita cari bacaannya ini terpilih apa sih namanya itu aplikasi tiga dimensi teman-teman klik no centang saja dan klik terapkan dan lanjutkan dan itu dia teman-teman langsung saja terlihat sebuah kunci mobil yang bisa kita gunakan dan kita ambil Oke sudah kita ambil dan kita coba di mobil ini dan ini dia kita berhasil mendapat kunci mobil lagi secara cuma-cuma dengan cara klik option dan menghilangkan tanda checklist yang ada di terapkan di tiga dimensi dan kita berhasil mendapatkan mobil yang keempat lanjut tips yang kelima jadi sebenarnya tips kelima itu tidak ada teman-teman teman-teman hanya perlu melaksanakan atau mempraktekkan tips 1 sampai keempat saja semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa terbantu yang dalam memainkan game ini kesulitan untuk menemukan kunci mobil terima kasih jangan lupa like comment dan juga share video ini agar teman-teman yang belum tahu bisa mengerti atau bisa menemukan kunci-kunci mobil yang sangat sulit untuk ditemukan Terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati